Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Berjumpa lagi Dengan saya Ahmad Yonanda Jadi pada kali ini Saya akan membahas Sebuah soal Sebuah soal Tentang Perpindahan panas secara Konduksi dalam bidang linding datar Mungkin dari teman-teman Ada yang menanyakan Bagaimana cara mengerjakan Soal ini Langsung saja kita lihat soalnya Jadi ada soal Kita anggap Ada sebuah Daya transistor Yang dikemas Dalam wadah aluminium Yang dipasang Di dasarnya Ke sebuah kotak Plat aluminium Jadi ke sini Transistor ditempelkan Ke aluminium Dan ada Wadah aluminium Seperti ini Disebut dengan Ensclor Dengan konduktivitas Termal K itu Sama dengan 240 240 Watt per meter Kelvin Kemudian Dengan tebal L itu sebesar 6 mili L yang yalah Berarti ketebalan dari si Plat aluminium Yalah 6 mili Dan lebar Yalah 20 mili Lebarnya Yalah W-nya Yalah 20 mili Nah Transistor tersebut Disambungkan ke plat Dengan cara Disekrup Dengan tekanan Dengan tekanan Sebesar 1 bar Dan permukaan belakang Dan permukaan belakang Plat Mentransfer Perpindahan panas Melalui Perpindahan panas Secara konveksi Dan radiasi Alami Ke udara Ambein Dan lingkungan Yang di Yang dimana Teh surface Teh surface Teh surface Permukaan Ini yalah Sebesar 25 derajat Celcius Kemudian Permukaan Memiliki Emisivitas 0,9 Dan Kofisien Konveksi Adalah H Yaitu Sebesar 24 4 Watt Per Meter Kwadrat Kelvin Penutup Ditutup Dengan rapat Sehingga Perpindahan panas Dapat Diasumsikan Terjadi Secara Melalui Plat dasar Jadi Base plate Terjadi Plat base Artinya Berarti Keynya Searah Dengan Tegak lurus Dari plat base Berarti Tegak lurus Searti Arah Kesumbu X Pertanyaannya Jika Antara Almonium Ke Almonium Itu Berisi Dengan Udara Jadi Antara Transistor Dengan Patu Adanya Udara Dengan Luas AC 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 Ini Berarti A Kontak Luas Kontak Yaitu Sebesar 2 x 10 min 4 meter Persegi Dengan Kekasaran Sebesar 10 Mikron Meter Ditanya Berapa Disipasi Daya Maksimum Yang Diizinkan Jika Suhu Permukaan Casing Casing Tersebut Jadi Suhu Permukaan Casing Tersebut Dibatikan Disini Tidak Lebih Tidak Melebih Dari Suhu 85 C Celcius Oke Itu Pertanyaannya Nah Kalau Teman-teman Menemui Soal Seperti Ini Berarti Kita Lihat Dulu Apa Saja Ada Apa Saja Perpindahan Panas Disitu Yang Pertama Pasti Ada Konveksi Karena Sudah Diketahui Dari H Disini Yang Kedua Ada Konduksi Tahu Dari Dari K Ketiga Ada Radiasi Dari Mana Diketahui Dari Emisivitas Kalau Sudah Diketahui Dari Emisivitas Berarti Ada Terjadi Radiasi Sebesar 0,9 Ini Kata Kuncinya Dan Juga Soal Dibungikan Terjadi Perpindahan Panas Secara Konveksi Secara Alami Dan Radiasi Dari Menuju Ke Lingkungan Sekitar Oke Pertama Pertama Teman-teman Sudah Menganalisis Terjadi Perpindahan Panas Ada Konduksi Konveksi Dan Ada Radiasi Nah Langkah berikutnya Teman-teman Bisa Membuat Membuat Gambar Ini Secara Ulang Dengan Skema Yang Lebih Mendalam Jadi Seperti Ini Nah Seperti Ini Teman-teman Gambar Ulang Ada Plat Kemudian Ketahuin Segala Macem Seperti Ini Oke Sama Kemudian Arah Alirannya Lakinya Ke Arah Tegak Lurus Daripada Ini Plat Kemudian Ada L Sebesar 0,0 Nah Langkah berikutnya Teman-teman Satuannya Semua Disamakan Yang tadinya Ketebalan L-nya Itu 6 mili Teman-teman Jadikan Satuan Meter Semua Jadi Tebalannya Menjadi 0,0 Meter Kemudian A A-nya Disini Sudah Ketahui Dalam Bentuk Meter Kemudian Ada W W-nya Masih Dalam Bentuk Mili Teman-teman Ubah Dulu Dengan Tujuan Apa Dengan Tujuh Mempermudah Nanti Ketika Sudah Dijadikan Satuannya Sama Semua Kemudian Ubah Temperatur Celsius Menjadi Kelvin Kenapa Karena Untuk Melakukan Perhitungan Ini Karena H Satuannya Ujungnya Belakangnya Kelvin Teman-teman Jadikan Dulu Kelvin Semua Dimana 25 Derajat Menjadikan Keplerin Sebesar 298 Kelvin Itu Temperatur Surface Permukaan Jadi Bagian Sini Bagian Ujung Sini Sebesar 298 Kelvin Kemudian Jadikan TSC TSC Ini Berarti Temperatur Surface Contact Berarti Disini Surface AC Itu 85 Terjat Jadikan Dulu Ke Dalam Kelvin Itu Sebesar 358 Kelvin Itu Langkah Berikut Kemudian Kita Lihat Dulu Disini Kita Lihat Apa sih Yang Menempel Apakah Almonium Dengan Tembaga Almonium Almonium Kita Baca Lagi Yang Terjadi Tempel Yang Menempel Yaitu Antara Almonium Dan Almonium Diisi Dengan Udara Dengan 10 Mikrometer Mikrometer Kekasaran Dan Tekanan Yaitu Pada kontak Ditekan Dengan Tekanan 10 Pangkat 5 Newton Per Meter Per Persegi Itu Udah Kata Kunci Nah Kalau Sudah Itu Teman Teman Catat Seperti Ini Kemudian Teman Teman Analisis Dengan Menggunakan Diagram Diagram Kelistrikan Saya Saya Lupa Jadi Saya Gambarkan Dulu Diagram Ini Bukan Diagram Semacam Analisis Seperti Kelistrikan Jadi Kalau Di sini Ada Kita Lihat Dulu Konduksinya Terjadi Apa Dengan Apa Di sini Sebelah Kiri Ini Kalau Kita Lihat Gambar Ini Ada Terjadi Secara Konveksi Jadi Konveksi Kan Ini Udara Ini Nscore Ada Udara Berarti Ada Konveksi Konveksi Dulu Disini Ada Konveksi Dulu Nah Ini Konveksi Konveksi Kemudian Disini Ada Kon Konduksi Berarti Secara Konduksi Ya Karena Konduksi Dari Si Ki Nya Plak Datar Si Aluminium Ya Ini Konduksi Sedangkan Disini Terjadi Secara Konveksi Yang Alami Dan Radiasi Berarti Disini Ada Dua Ada Dua Ada Yang Radiasi Dan Ada Yang Konveksi Berarti Kita Buat Dia Bentuk Seperti Paralel Seperti Ini Ya Yang Atas Ini Bisa Teman Teman Gunakan Radiasi Berarti Ada Ki Radiasi Di Bawah Ada Ki Konveksi Konveksi 2 Ya Oke Ya Saya Teman Teman Buat Ini Baru Ingat Teman Teman Ingat Rumus 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 Ki Pesamaan Ki Ayo Masih Ingat Rumus Ki Apa Ki Adalah Oh Ki Ialah Laju Perpindahan Panasnya Ya Nah Oke Nah Ki Ialah Ki Adalah Bagian Sebelah Kiri Berarti kan Sebelah Kiri Ini Temperatur Surface Contact Jadi bagian Sebelah Sini Yang Diketahuin Dikurang Dengan T Yang Paling Ujung Kanan Itu T Dibagi Dengan R Total Ini Rumus Umum Nah Kalau Kita Ingat Yang Ditanya Berapa Daya Disivasi Berarti Berapa Daya Yang Dilepaskan Berarti Ki Itu Akan Sama Dengan P P Ini P Electric P Electric Ini Akan Sama Dengan Ki Laju Ki Itu Karena Satuannya Sama 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 Watt Maka Ini Dianggap Sebagai Daya Disipasi Ini Rumus Daya Disipasi Setelah Itu Teman Teman Cari TSC Sudah Dikau Ini Sebesar Soal 85 Derajat Dikurangin Dengan T Lingkungan Sebesar 25 Derajat Kita Tidak Tau Nilai Ki Dari Mana Oke Ya Maksudnya Nilai R Total Tau Saya Dulu R Total Nah R Total Kita Akan Melihat R Total Nah Untuk R Total Ini Kita Lihat Dari Diagram Si Ini Yang Kita Telah Buat Ya Nah Yang Pertama Yalah Kita Oh Ini Bukan Konveksi Ini Maksudnya Yalah R Kontak R Kontak Termalnya Si Antara Dengan Antara R R TC Ya Ini Kontak Termal Ya Ini Kontak Termal Ya Berarti R TC Ini R Kontak Termal Ada Kontak Termal Antara Almonium Antara Si Transistor Dengan Almonium Nah Ada Hambatan Termal Ya Kan Diketahui Kita Tulis R TC Ditambah Dengan R Konduksi Ya Ada Konduksi Kemudian Ditambah Dengan R Radiasi Dan Konveksi Kita Lihat Bahwa Radiasi Dan Konveksi Itu Yalah Kita Anggap Sebagai Paralel Karena Dia Sama Sama Ya Ada nilai K Ada Konveksi Dan Ada Konveksi Kita Buat Dia Menjadi Paralel Nah Dimana Paralel Itu 1 Per R Ya Sehingga Kita Masukkan Menjadi Seperti Ini Persama Ya Kemudian Yang R Total Itu Kita Jabarkan Lagi Dimana R Total RTC RTC Ini Adanya RTC Yalah Hambatan Termal Kontak Nah Dimana Kalau hambatan Termal Itu Pasti Ada Persatuan Luas Permukaan Jadi Berapa Hambatan Termalnya Kontak Berapa Persatuan Luas Persatuan Luas Itu Yaitu Dengan Per AC Berarti Ya Karena Anonymous Ya Jadi Per AC AC Karena AC Itu Interface Dari Si Dimana AC Sudah Ketahuin Sebesar 2x10 Min 4 Meter Persegi Kemudian Ditambah L Kan Rumus Konduksi L L Per K A Ya L Per K Nah Saya Disini Tidak Menyebut Dengan A Tapi Saya Sebut Dengan W Kuadrat Kenapa Karena W itu Tingginya Karena Ini Bentuknya Simetris Dimana Kalau Luas Kotak Atau Persegi Yalah W Dikali Dengan W Atau Disekali Dengan W Kuadrat Sama Saja Ya Biar Teman Teman Tidak Bingung Dimana L Per K W Kuadrat Atau L Per KA Kemudian Ditambahkan Nah 1 Per W Kuadrat Jadi W Kuadrat A Jadi 1 Per A Kemudian Kita Koefisien Yang Harusnya 1 Per HA Kita Keluarkan Jadi 1 W Kuadrat Dalam Kurung 1 Per H H H Konveksi Ditambah 1 Per HR HR Ini H Radiasi Oke Nah Setelah Teman Teman Mendapatkan Persamaan Seperti Ini Berarti Kita Tinggal Mencari Nilai R R Hambatan Kontak Restansi Dari Si Antara Dengan Almonium Transistor Dengan Almonium Nah Bahwa Kita Sudah Anggap Bahwa Transistor Sudah Diketahui Almonium Bahannya Sedangkan Menempel Dengan Batang Sebuah Plat Dengan Almonium Berarti Almonium Dengan Almonium Yang Diisi Dengan Udara Sekitar Kita Akan Mencari Nilai Air Kontak Yang Dimana Air Kontak Itu Anda Bisa Lihat Di Tabel 3.1 Oke Kita Lihat Tabel 3.1 Sebentar Oke Oke Ini Sudah Sudah Ada Tabel 3.1 Yang Sudah Saya Teman Teman Ada Di Bukunya Sudah Saya Jelaskan Ini Untuk Bahan Yang Dimana Antara Plat Kontak Almonium Jadi Kan Ada Antara Almonium Almonium Dan Almonium Itu Berongga Berisi Dengan Udara Makanya Kita Cari Udara Ini Udaranya Air Sebesar Dapatkan HC 3640 Itu Dapat HC Tapi Yang Kita Cari Itu R RC RTC Kita Lihat Dari RC Persamaan Atau Rumus Sebentar Saya Cari Kontak Nah Dimana Kalau RC Itu RTC Itu Sama Itu 1 Per H HC Yaudah Berarti 1 Dibagi Dengan HC Yaitu 3640 40 Akan Dapat R Aksen RTC Atau R Aksen 2 Ini Persatuan Luas Yaitu Sebesar 0,000 027 Baru Teman Teman Masukkan Kesitu Sedangkan RTC RC Ini RTC Sudah Diketahui Sudah Dapat AC Sudah L Sudah K Sudah Kondukitas Termal Dari Konduksi Sudah Diketahui Soal W Sudah W Sudah Tadi 6 6 Mili W 0,02 M Sekitar 20 Mili Kemudian H Konveksi Sudah HR Nah Tinggal Kita Cari Komponen Dari HR HR Ini Komposien Perpindahan Panas Secara Radiasi Nah Itu Belum Diketahuin Nah Teman Cari Dulu HR Berapa Dimana HR Ini Ini Rumusnya Yalah Epsilon Atau Emisivitas Emisivitas Dikali Dengan Tau Dikali Dengan T Surface Permukaan TSP TSP Disini Surface Temperatur Cache Berarti Temperatur Pada Si Yang Yang Di Yang Di Itu Yang Akan Kita Cari Bukan Cari Yang Diketahuin Dia Dibunyikan Dia Tidak Melebih Dari 85 Derajat Kemudian Ditambah Dengan T Surface Surface Kali Dengan T Kuadrat T Kuadrat SP Tadi T Surface Cache Tadi Kemudian Ditambah Dengan T Surface T Kuadrat Surface Surface Nilai Rubus Ini Dari Mana Rubus Ini Ada Di Persamaan Sebelumnya Ini Sudah Di Materi Ada Juga Di Buku Anda Itu Diketahuin Bahwa H Radiasi Dibagi Sama Dengan Kiradiasi AS Dikali Dengan TS Dikurang Dengan T Surface Atau Sama Dengan Emisivitas Dikali Dengan Tau Tau Inilah Constata Blossman Sudah Diketahuin Di Dalam Persamaannya Ini Kalau Teman Tau Belum Tau Ini Sudah Diketahuin Nanti Saya Sebutkan Berapa Kemudian TS T Kuadrat S T Kuadrat S Ini Berarti Suhu Bagian Bagian Ini Bagian Kontak Yang Kontak Itu Si Aluminium Tadi Atau Si Transistor Ditambah Dengan T Surface T Surface Ini Berarti Permukaan Bagian Si Plat Ya Ini Sudah Diketahuin Di Persamaan Radiasi Udah Setelah Itu Teman Teman Tinggal Masukkan Saja Ini Sudah Diketahuin Semua Kita Balik Lagi Ini Sudah Diketahuin Semua TSP Sudah Masukkan Di mana Emisivitas Sudah Diketahuin Sebesar 0,9 Kemudian Dimasukkan Tau Atau Constata Blossman Sebesar 5,67 X 10 Minus 8 Watt Per Meter Kwadrat Kepadrat Pekat 4 Ini Dari Buku Persamaan Sudah Ada Di Buku Teman Teman Bisa Lihat Di Bukunya Buku Dari Nilai Constata Blossman Sudah Ketetapan Dari Sana Kemudian TSP Sudah Diketahuin Didapatkan Kalau Kita Jadikan Celsius Eh Maaf Jadikan Kelvin Yang Tadi 85 Derajian Sebesar 358 Kemudian Ditambah Dengan 298 298 Itu Surveys Kemudian Teman Sama Seperti Masukkan Tapi Ini Dikuadratkan Dikuadratkan Sehingga Nanti Dapatkan Teman Teman Kalikan Saja Setelah Dapatkan Sehingga HR Atau Perbindahan Panas Secara Radiasi Koefisien Perbindahan Panas Radiasi Didapatkan Sebesar 7,26 Watt Per Meter Kwadrat Kelvin Sudah HR Sudah Dapat Nih Teman Teman Tinggal Substitusikan Kedalam Persamaan Awal Yaitu Di R Total Kan Ini Udah Diketahui Nah Dengan Cari Ini Udah Dapat Udah Dimasukkan Saja Sehingga R Total Masukkan Sini Ini 0,000 0,027 Dibagi Per AC AC Kita Diketahuin Kemudian Ditambah LKW W Kwadrat Luasnya 0,02 Dikali 0,02 1 Per W W2 W2 Ini Sama W Itu Panjang Panjang Atau Tinggi Dari Si Platt Tersebut Nah Kemudian H H Ini Koeficien Perpindahan Panas Secara Konveksi Ini Diketahuin H Kalau Disini Yaitu Sebesar 4 Watt Per Meter Kwadrat Kelvin Udah Dimasukkan Setelah Didapat R Total Sebesar 223 0,08 Derajat Kelvin Per Watt Dan Didapatkan Hasilnya R Total R Total Sudah Dapat Berarti Bisa Kita Subtuskan Kepersamaan Yang Disini Maka Didapatkan Yalah Karena Key Dot Itu Sama Dianggap Seperti Daya Daya Electrical Maka P Electrical Sama Dengan T SC Dikurang T Tak Hingga Atau T Permukaan Tadi Sebelah Kanan Kemudian Dibagi Dengan R Total Udah Dimasukin TSC Sebesar 358 Dikurang Dengan T Surface T Surface Yaitu Dikurang Dengan T Hingga Sebesar 298 Atau T T T Hingga Bagian Sebelah Sini 298 Jadi T Surface Dengan T Lingkungan Atau T Lingkungan Sebelah Kanan Itu Sama Itu Sama Dia Dianggap T Surface Dan T Lingkungan Itu Dianggap Sama Maka Yang kita Ambil Sebelah Kanan Nilainya Sebesar 25 Derajat Atau Kalau Ketik Kepin Sebesar 298 Kemudian Teman-teman Dapat Hasil Yang dibagi Saja Jadi Dapatkan Sebesar P Elektrik Atau P Dayanya Daya Yang Didisivasi Atau Dilepaskan Sebesar 0,268 Watt Karena Satuan Yalah Watt Oke Sudah Seperti Ini Sangat Mudah Kan Jadi Teman-teman Kalau Sudah Suka Seperti Ini Teman-teman Analisa Dulu Apa Si Yang Diketahuin Yang Pertama Apakah Apakah Situ Hanya Ada Radiasi Atau Konduksi Apakah Ada Konveksi Juga Ada Tiga Hal Setelah Itu Teman-teman Buat Analisis Dalam Bentuk Seperti Ini Diagram Seperti Diagram Listrik Bahasanya Ada Hambatan Dan Segala Macem Baru Teman-teman Bisa Menentukan Rumus Kemudian Dicari Key Baru Teman-teman Cari R Total Karena R Total Yang Tidak Diketahuin R Total Baru Dimasukkan Seperti Ini Baru Dimasukkan Nah Sudah Dimasukkan Ke Persamaan Awal Oke Mungkin Kalau Misalnya Teman-teman Disini Ada Nilai Dari RT Atau Hambatan Kontak Termal Itu Ada Di Tabel Tabel Tiga Satu Karena Di Dalam Nempel Antara Si Transistor Dengan Pot Itu Kan Ada Udara Nah Berarti Lihat Di Tabel Tiga Titik Satu Ya Saya Lihatkan Tabelnya Nah Ini Tabelnya Sebentar Nah Ini Lihat Tabelnya Ini Ada Air Nah Kalau Misalnya Dia Yang Ada Kontak Termo Antara Tadi Transistor Dengan Almonium Atau Transistor Dengan Plat Tersebut Tetapi Ada Hidrogen Atau Helium Berarti Digantikan Dengan Helium Atau Hidrogen Itu Ya Itu Saja Yang bisa Saya Jelaskan Semoga Teman Teman Bisa Mendapatkan Pencerahan Bermanfaat Juga Untuk Teman Teman Untuk Misalkan Sebuah Kasus Permasalahan Yang Rumit Bahkan Ya Saya Ahmad Inanda Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bers